KERICUHAN ANTARA PETUGAS SATUAN POLISI PAMANGPRAJA KOTA MEDAN DENGAN SUAKA ASAL AFGHANISTAN INI TIDAK TERHINDARI KETIKA PETUGAS MEMINTA AGAR PENGUNGSI AFGHANISTAN INI MENINGGALKAN LOKASI NAMUN PULUHAN PENCARI SUAKA ASAL AFGHANISTAN INI MENOLAK SEHINGGA PETUGAS TERPAKSA MEMAKSA PENCARI SUAKA ASAL AFGHANISTAN INI MASUK MOBIL TRUK MILIK PETUGAS Akibat kericuhan ini, sejumlah pencari suaka asal Afghanistan ini mengalami luka Menurut pelaksana kepala Satpol PP Kota Medan, pihaknya sudah berulang kali menertibkan para pengungsi ini Namun para pencari suaka ini tetap bertahan serta mendirikan tenda di atas taman kota Sehingga Satpol PP terpaksa membubarkan paksa para pencari suaka Dan membawa mereka ke tempat penampungan para pengungsi di Jalan Dr. Mansur Medan Artinya lokasi ini, fasilitas umum, tempat mereka penunjuk rasa sampai berbulan-bulan Kondisi ini kan juga tidak sesuai untuk apa namanya Kita masih dalam level 2, termasuk juga kita menjaga karipan lokal Mengganggu keamanan ketertiban umum, termasuk juga mengganggu kegiatan orang berusaha Jadi ini yang kita harapkan, kita lakukan Dan juga para pengungsi ini kita fasilitasi untuk kita hantar ke tempat tinggal mereka Sebelumnya para pencari suaka ini melakukan aksi menginap di depan kantor UNHCR Medan Selama 6 pekan terakhir mereka menuntut agar segera dikirimkan ke negara ketiga Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!